Ladies, kalau misalkan kamu mau melangkah lebih pasti ke tujuan kamu, kamu perlu peta. Dan jodoh sediati, itu ada petanya. Penasaran? Yuk langsung kita bahas. Let's go! Oke teman-teman, jauh saya Ditya disini, seorang Love Life Coach. Dan kita ada di sebuah video yang bisa mengantarkan kamu selangkah lebih maju lagi ke kehidupan romansa yang membahagiakan. Karena kita akan membahas peta menuju jodoh sediati. Cuman sebelum kita bahas petanya, saya mau kasih tau ini sebenarnya adalah gambaran besar dari training 2 hari saya, Elite Training. Kamu bisa ikut trainingnya di lovetraining.id. Jadi kita akan bahas selama 2 hari makeover kehidupan romansa kamu untuk ketemu dengan pria yang tepat dalam waktu 12 bulan atau kurang. Yeh, langsung kita bahas ke videonya aja. Sekarang yang mau saya bahas pertama kali adalah definisi dari jodoh sediati. Apa sih jodoh sediati? Kalau misalkan banyak orang yang mikir bahwa jodoh sediati adalah tergantung dari orangnya, kan banyak tuh video tuh di luar sana, tanda-tanda dia jodoh sediati saya. Dan mereka kebanyakan menilai, oh si prianya harus begini, si prianya harus begitu, si prianya blablabla. Hingga akhirnya kamu bisa memutuskan dia jodoh sediati kamu. Kalau saya enggak, kalau saya jodoh sediati itu menurut saya tidak seperti itu. Jodoh sediati itu lebih ke arah kita, bukan dari arah dia. Jodoh sediati itu mirip-mirip kayak sepatu, teman-teman. Mirip-mirip kayak tas. Kamu pernah kan, lagi jalan-jalan nih, lagi sightseeing aja, lihat-lihat ke mall, ke GI, lihat-lihat pas lagi jalan, lagi tanggal muda ya, kebetulan kamu mau megang duit. Kamu lihat, ih ada sepatu, bagus banget, lucu banget. Terus kamu bilang apa, kamu respon langsung ngomong, ih gila gue jodoh banget ketemu sepatu ini. Kamu perlu bisa memilikinya, ya dong? Sebagus apapun sepatu, sesuka apapun sepatu, kalau kamu nggak punya uangnya atau kamu nggak bisa beli sepatunya. Terus sepatu belum jadi jodoh sediati lu, ya nggak? Terus sepatu bukan jodoh lu. Terus yang kedua, selain kamu bisa beli, kamu harus suka sama modelnya, kamu mampu terima fitur-fiturnya. Pas kamu pakai, ih modelnya bagus, pas dipakai ternyata bahannya enak, pas dipakai jalan ternyata gue nggak pegel. Kamu bisa suka dengan semua fiturnya, bisa terima semua fiturnya, baik dan buruknya, konsekuensi baik dan konsekuensi buruknya, maka dia bisa jadi jodoh sediati kamu. Karena percuma, kamu bisa beli, modelnya bagus, tapi pas kamu pakai, bikin kaki kamu lecet dan cedera. Apakah dia jodoh sediati kamu? Tentu saja kamu bilang, enggak ah, gue nyesel beli sepatu itu, ya nggak? Yang ketiga, kamu hanya bisa bilang bahwa dia jodoh sediati kamu ketika kamu mampu merawatnya. Ya dong, kamu sudah beli, kamu sudah bisa terima, dan yang berikutnya adalah kamu mampu rawat. Kamu pasang di box yang bagus, kamu taruh di lemari tertentu, yang pokoknya yang bikin ini sepatu terawat dan awet untuk kamu pakai long time. Jadi kurang lebih, jodoh sediati itu ada tiga. Satu, mampu miliki, artinya kamu mampu bikin dia naksir, artinya kamu mampu bisa nikahin sama dia, artinya kamu bisa menghandle segala sesuatu tentang dia, itu kamu satu, mampu miliki. Yang kedua, mampu terima. Kamu terima segala baik dan buruknya, itu jodoh sediati. Nggak cuma baiknya doang, tapi buruknya juga gitu loh. Kamu udah tahu, oh ini cowok, gue kenal luar dalemnya, baiknya begini, buruknya begini, gue bisa terima. Dua-duanya. Kalau selama kamu belum bisa terima itu, dan kamu masih ada gondok, eh gue gondok, itu dia belum jodoh sediati kamu, meskipun kamu sudah menikah. Yang ketiga, adalah ketika kamu mampu membahagiakannya. Jadi, meskipun kamu sudah menikah, tapi tidak mampu membahagiakan dia, kamu nggak ngerti bagaimana cara pola pikir dia, kamu nggak tahu bagaimana cara bikin dia happy, senyum, manis. Ya, dia juga bukan jodoh sediati kamu. Jadi, jodoh sediati kamu itu ya, tiga komponennya. Mampu miliki, mampu terima, mampu merawat. Nah, karena definisinya seperti itu, definisi jodoh sediati lebih ke arah kitanya, berikutnya adalah, gimana cara nyampe-nya? Nah, cara nyampe-nya, ada roadmap yang saya sebut sebagai diva. Diva, D-I-V-A. Itu adalah singkatan dari tiga kata. Yang pertama adalah discover, yang kedua adalah validate, yang ketiga adalah advance. Oke, kita bahas satu-satu nih. Kita bahas satu-satu. Yang pertama, discover. Discover itu apa sih, Coach? Discover adalah sebuah fase di mana kamu menemukan atau building relationship dengan sebanyak-banyaknya pria berkualitas. Untuk apa? Untuk kamu seleksi mana yang paling baik untuk kamu. Yang kedua adalah tahap validate. Nah, validate ini adalah tahap seleksi. Tahap menyeleksi mana yang paling tepat. Kamu ketemu pria A, pria B, pria C, pria D. Semuanya banyak nih, cowok nih. Pilih yang mana ya? Nah, kalau kamu pengen tahu cara memilih pasangan yang paling tepat, nah ini caranya. Validate. Berikutnya adalah advance. Advance dalam arti, kamu menanam benih cinta. Kamu mampu bikin dia tertarik sama kamu. Kamu mampu bikin dia naksir sama kamu. Bikin dia tergila-gila. Bikin dia nyaman. Bikin dia ngejar-ngejar kamu. Hingga akhirnya dia menyatakan cinta berlutut. Dan dia bilang, will you marry me? Hal seperti itu yang perlu kamu lakukan. Jangan kebalik. Nah, di luar, wanita, umumnya, untuk dapat jodoh sejati, itu caranya ngapain sih? Kalau nggak pacaran, dijodohkan. Kurang lebihnya kan kayak gitu ya. Kalau nggak pacaran, ya dijodohkan. Pacaran, saya nggak rekomen. Kenapa? Satu, dilarang di agama saya. Saya muslim. Saya tidak percaya. Dan juga saya tidak percaya dengan konsep pacaran. Yang kedua, pacaran itu wasting time. Luar biasa. Untuk butuh waktu berapa lama untuk kamu bisa tahu ini cowok tepat untuk gue atau nggak. 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun. Ada kok yang pacaran 12 tahun nggak nikah-nikah. Malah putus nyambung, putus nyambung. Akhirnya begitu. Ya kan? Ada. Saya nggak mau nyebut orangnya. Saya tiba-tiba inget sama orang tertentu. Tapi saya tidak mau nyebut orangnya. Ada. Jadi pacaran itu nggak efektif. Yang kedua, perjodohan. Sama, nggak efektif juga. Kenapa sih? Saya bilang nggak efektif. Karena di pacaran dan di perjodohan, itu ada unsur judi di sana. Coba deh jalan dulu, siapa tahu cocok. Coba deh ketemu dulu, siapa tahu suka. Coba deh. Coba. Padahal untuk kamu punya relationship yang menarik, perlu pola yang tepat. Salah satu pola yang tepat adalah kamu perlu data untuk menentukan apakah pria ini terbaik atau tidak untuk kamu. Perlu data. Bukan cuma rasa. Ya, saya tahu. Cinta itu kan emosi kok. Oh, cinta itu kan romansa itu kan emosi. Masa pakai logika. Kan kata Agnese Monica, cinta kadang tanpa logika. Bahkan seringnya tanpa logika. Kalau menurut saya, cinta sejati itu cinta yang rasional. Cinta sejati itu cinta yang bisa long lasting. Itu adalah cinta yang kamu putuskan. Bukan yang terpengaruh atau bukan sesuatu yang kamu nggak sadar memutuskannya. Nah, banyak kan orang di luar sana. Gak cuma wanita. Banyak kan orang di luar sana. Itu ketika mereka memutuskan, oh, ini gue mau nikah sama dia. Itu karena keputusan tidak sadar. Hingga akhirnya ketika mereka menikah dan menemukan bahwa pasangan yang nggak klop sama mereka, nggak cocok sama mereka, mereka nyalahin Tuhan. Kenapa ya gue diperhubungkan sama dia? Kenapa ya? Kenapa ya begini? Kenapa ya begitu? Padahal kan nggak gitu, teman-teman. Ada polanya. Polanya adalah coba gunakan data untuk kamu bisa tahu ini orangnya bener apa nggak untuk kamu. Di-validate. Jadi validate dulu, baru di-advance. Bukan dibikin aksir dulu, baru di-validate. Kebalik. Banyak kan dari kita, kan pacaran dulu, lama, senang-senang dulu, tanam benih cinta dulu. Tanpa memvalidasi apakah ini cowok cocok apa nggak. Hingga akhirnya setelah nikah, kok lu begini sih? Protes akhirnya. Oke? Jadi itu pertanyaan. Yang pertama, discover. Discover adalah gimana kamu kenalan dengan banyak pria baru. Kalau misalkan kamu wanita karir, tapi coach di kantor gue, perempuan semua, gue bidan. Kan lingkungan kamu nggak cuma kantor, Bu. Kamu bisa bikin bikin lingkungan dimanapun itu. Ini, ini saya buka sedikit pikirannya ya. Di Indonesia, populasi wanita dan populasi pria itu masih banyak populasi pria. 1,3 juta surplus lebih banyak dari wanita. Lebih banyak. Dan, kalau kamu melihat, kamu misalkan lagi jalan di kantor, di lift, di angkot, di bus, di pesawat, ketemu pria. nggak sih kamu semua? Halo, beli somai. Itu bawang somai pria bukan? Pria kan? Masa kamu mau bilang prianya sedikit, susah? Kan enggak, ladies. Enggak, enggak begitu. Yang perlu kamu lakukan adalah ketika discover, tahu dulu nih, saya mau nyari apa. Karena, analoginya gini, kamu tidak akan pernah menemukan sesuatu yang kamu nggak tahu. Iya dong? Kamu nggak akan pernah menemukan sesuatu yang kamu nggak tahu. Maka untuk menemukan sesuatu, kamu perlu tahu dulu apa itu yang kamu cari. pria banyak, tapi karena kalau kamu nggak tahu apa yang kamu cari, pria seperti apa yang paling cocok untuk kamu, ya tentu saja kamu akan terus kesasar. Jangan-jangan kamu belum ketemu, karena kamu belum begitu yakin, kamu belum begitu firm. Pria seperti apa sih yang saya butuhkan? Jangan-jangan loh. Saya nggak tahu. So, dari sekarang, kalau kamu mau discover, yuk perjelas dulu saya butuh cowok yang seperti apa. Saya pengennya, bukan cuma kriteria luaran ya, kamu bisa lihat video-video saya yang sebelumnya, bukan cuma soal tinggi, ganteng putih, bukannya soal itu, bukan cuma soal tajir, baik hati, soleh, bukan cuma soal itu, tapi soal daleman. Kualitas daleman. Nah, kalau misalkan kamu sudah tahu, orangnya seperti apa yang kamu cari, contoh ya, kayak beli mobil nih, kamu sudah tahu, oke, gue pengen beli mobil second BMW, kamu kira-kira datangnya ke showroom yang semuanya mobil Jepang, atau khusus spesialis mobil Eropa? Tentu saja, kalau kamu mau nyari BMW, kamu akan nyari ke dealer yang spesialis mobil Eropa. Iya dong? Sama. Kalau misalkan kamu sudah tahu pria seperti apa yang kamu cari, kamu akan tahu dia nongkrongnya di mana. Contoh, saya pengen nyari pria religius yang melek finansial, yang juga punya, apa istilahnya, otot berbagi yang tinggi. Misal, misal, ini cuma congur doang. Gimana kira-kira nyari orang seperti ini? Apakah mungkin ketemu orang ini di klub? Gak mungkin. Iya kan? Bukan gak mungkin sih, mungkin aja bisa jadi dia lagi dakwah di klub ya. Gus Miftah kan? Dakwahnya di klub-klub malam. Bisa aja. Iya kan? Cuma maksudnya kemungkinannya kecil. Jadi kalau misalkan kamu sudah tahu orangnya seperti apa yang kamu cari, kamu akan tahu di mana nyarinya. Di komunitas seperti apa dia ada. Di perkumpulan seperti apa dia nongkrong. Profesinya biasanya apa? Profesi seperti ini ngumpulnya biasanya di mana? Dari situ, dan apalagi sekarang dunia semua sudah online, kamu bisa cari segala sesuatu di dunia online, itu akan jauh lebih mudah untuk kamu discover. Setelah discover, PR berikutnya, bikin proximity. Bahasanya susah banget sih, bukan proximity. Bikin kedekatan. Dan kesalahan wanita paling banyak adalah ketika mendekati, mereka cuma mendekati satu. Jadinya baper. Dekatilah. Tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sembilan, sebanyak-banyaknya dekati. Kan bukan bu tipacarin bu. Minimal ya ada yang ngangkatin koper kamu lah di pesawat gitu. Atau minimal ada yang meninjam duit gitu. Jangan-jangan ya. Jangan-jangan ya. Intinya ya, bertemanlah dengan banyak pria, dan lihat apakah mereka punya kriteri yang kamu butuh apa enggak. Nah, habis itu kalau prianya sudah banyak, karena ini game number. Kalau didiscover-nya sedikit, divalidate cuma satu. Divalidate cuma satu. Langsung tereliminasi. Enggak jadi. Tapi kalau didiscover-nya ada 10, ada 20, divalidate-nya mungkin cuma 4 yang lolos. Di advance-nya, ketika kamu tanam berdih cinta, bikin dia naksir, dan bikin dia nyaman sama kamu, itu akan lebih sedikit lagi. Dan akhirnya ujungnya cuma satu. Kan suami itu cuma satu seumur hidup, teman-teman. Ya, suami cuma satu seumur hidup. Jadi calonnya harus banyak. Bukan dipacarin, tapi building relationship. Jadilah menyenangkan, jadilah magnetik. Hingga akhirnya mereka tertarik datang kehidupan kamu, dan ketika mereka tertarik, kamu validate. Nah, validate adalah, kamu perlu tahu dulu kriterianya kayak apa, ya kan? Kamu punya prinsip-prinsip yang seperti apa-apa yang penting untuk kamu. Nah, kamu validate. Kamu perhatikan perilakunya, tutur katanya. Kamu perhatikan kebiasaannya, habitnya, pekerjaannya. Bagaimana dia memperlakukan orang yang tidak straffle sama dia. Bagaimana dia memperlakukan orang yang lebih tinggi dari dia. Kamu lihat semuanya. Kamu bedah semuanya. Nanti kalau kamu ikut training, kamu akan tahu caranya dengan cara yang sangat menyenangkan. Dan dalam waktu 5-10 menit, kamu udah tahu nih daleman nih cowok, sampai ke depannya kayak apa. Nanti kita bicara di training. Tapi untuk sekarang, kamu perlu tahu dulu nih tekniknya nih. Kamu validate. Pakai data. Ingat, bisnis yang besar, bisnis yang sukses. Bisa besar bukan karena semangat, tapi karena ada data. Mereka bikin keputusan berdasarkan data. Begitu juga dengan relationship. Kalau kamu ingin ketemu dengan pria yang tepat, harus ada datanya. Datanya memungkinkan nggak? Gitu. Nah, makanya, kuncinya di diva ini, kalau kamu ingin pakai roadmap diva, jangan beri hati di-discover. Bahkan ketika advance, itu juga kamu tidak beri hati. Kamu hanya boleh memberikan hati kamu ketika akad sudah terucap. Nah, kalau udah kayak gitu, semuanya simple, semuanya lega. Ya. Semuanya simple, semuanya lega. Oke lah. Kalau misalkan klise, kayaknya kok susah tahu, nggak ngasih hati. Oke. Gimana kalau misalkan jangan beri hati? 100%. Ya, boleh lah kasih hati 30%. Kayak kamu ngasih hati ke ibu kamu, eh bukan, ke ibu kamu tentu harus gue. Ke sahabat. Kayak kamu ngasih hati ke sahabat. Sahabat kamu pergi, ya sudah kan? Nggak masalah. Jadi, ya segitu aja. Normal-normal aja. Beri hatinya nanti, setelah akad. Idealnya seperti itu. Yang ketiga adalah advance. Nah, di sini semuanya jadi menyenangkan. Dimana kamu menanam benih-benih cinta jauh lebih keras lagi. Yang bikin dia tertarik, mengejar, memuja. Ya. Pokoknya bikin dia kecanduan lah sama kamu. Hingga akhirnya mereka bertukuk lutut dan mengatakan, will you marry me? Dan ketika sudah will you marry me, itu sudah sangat-sangat enak. Arahkan ke komitmen yang berikutnya. So, itu. Diva, teman-teman. Simple, 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 simple. Discover. Validate. Advance. Kalau tiga hal ini sudah kamu pelajari, kamu akan jauh lebih mudah ketemu dengan pria yang tepat di kehidupan kamu. Pengen tahu lebih lanjut? Yuk ikutin trainingnya. Di lovetraining.id. Bisa klik di sini. Karena selama dua hari, kita nggak cuma belajar diva. Kita akan belajar tiga komponen. Pertama, petanya. Kedua, kendaraannya. Ketiga, kamu. Oke? Jadi nanti kita akan make over semuanya. Kendaraannya di service, jadi lebih bagus. Kamunya dibikin lebih waras lagi, jadi berkendara bisa lebih enak. Dan petanya bisa kamu kuasai, sehingga kamu bisa nyampe ke kehidupan romansa yang membahagiakan. So, saya Juicy Aditya. Sampai jumpa di video berikutnya. Like kalau suka, dislike kalau nggak suka, komen, nanya, apapun itu, silahkan kita ketemu lagi di video berikutnya. Saya Juicy Aditya. Be great, be low, and stop the day. Dadah!